3 buah saklar nah yang menariknya yaitu disini kita gak pake saklar intermediate saklar intermediate itu biasa disebut saklar silang ya nah disini saya melakukan hack selamat datang di trical kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghidupkan 1 buah lampu atau promotor atau beban apapun dengan 3 buah saklar nah yang menariknya yaitu disini kita gak pake saklar intermediate saklar intermediate itu biasa disebut saklar silang nah disini saya melakukan hack menggunakan saklar tukar atau saklar hot gel yang kemudian saya gabungkan menjadi 1 buah saklar dengan fungsinya sama dengan saklar intermediate ataupun saklar silang di video sebelumnya kita udah belajar merakit 1 buah lampu yang kita kendalikan dengan 2 buah saklar stukar atau saklar hotel untuk pemasangan lebih dari 2 buah saklar disini kita akan membutuhkan saklar intermediate untuk itu karena saat ini saya gak punya saklar intermediate nah saya coba bagaimana cara membuat sebuah saklar intermediate ataupun saklar silang yang saya hack tapi dengan fungsi yang sama ya tentunya jadi contohnya seperti ini mcb nya kita on kan kita bisa hidupkan dari saklar 1 matikan di saklar kedua hidupkan di saklar ketiga matikan hidupkan terserah kita mau hidupkan dan matikan di saklar manapun nah yang menariknya adalah disini saya menggunakan saklar tukar atau saklar hotel menjadi saklar silang untuk itu kalian harus simak video ini hingga akhir agar pemahaman kalian lebih mengerti dengan sistem pengoperasian 1 buah beban ataupun 1 buah lampu menggunakan 4 buah saklar yang dijadikan 3 buah saklar simak videonya hingga akhir yang pertama kita membutuhkan 1 buah lampu dan piting yang kita udah ragit seperti ini selanjutnya kita membutuhkan 2 buah kabel NYM 1,5 dengan warna yang berbeda seperti biasa kita menggunakan warna biru sebagai netral dan hitam sebagai pasa nah selanjutnya kita akan membutuhkan 4 buah saklar tukar atau saklar hotel nah 2 buah saklar hotel ini tetap kita akan gunakan seperti biasa tapi karena disini saya tidak punya saklar intermediate atau saklar silang akhirnya saya akan coba mengantinya saya coba hack saklar ini dengan fungsi yang sama yaitu dapat bekerja seperti saklar intermediate atau saklar silang saklar intermediate itu itu biasanya digunakan ketika kita ingin melakukan mengontrol satu buah beban baik itu lampu atau motor dengan kapasitas rendah lebih dari dua tempat membagikan sedikit tips buat kalian yang ingin menggunakan dengan menggabungkan dua buah saklar silang dua buah saklar silang kita gabungkan menjadi satu kemudian di rangkaiannya nanti saya akan sertakan nah seperti yang kalian lihat disini saya memiliki empat buah saklar yaitu semuanya ini adalah saklar tukar ataupun saklar silang dua buah saklar ini akan menjadi saklar pertama yang kanan ini akan menjadi saklar ketiga nah untuk di tengah-tengahnya kan biasanya pakai saklar intermediate ya nah disini saya mengambil dari bagian dalam dari saklar silang bagian dalamnya ininya saya gak akan pakai satu bagian ini di bagian saklar silang memang diperuntukkan untuk dua bagian inti saklar lah nah kemudian disini saya menggabungkannya caranya cukup gampang ya nah bagian kalian harus perhatikan nah di bagian sini itu ada tulisan up ya setiap saklar yang kalian pasang seperti ini kalian tekan yang ini kalian bisa gunakan lagi dengan posisi yang sama tekan juga oke jadi posisinya akan seperti ini ketika kalian sudah gabung ya dua buah saklar ini bawaannya seperti ini nah kalian bisa lakukan tindakan apa ya namanya cowak atau apalah pokoknya dua buah tombol dari saklar ini itu bisa masuk di bagian case nya hasilnya akan seperti ini itu mudah banget ya caranya kalian tinggal cutter aja sesuai dengan ukuran dari saklar yang kalian hack ini jadi kita akan lanjut bagaimana cara merakitnya nah langkah baiknya ya karena ini kan functionnya satu nah di antara celah-celah ini kalian bisa atau mengelamnya agar gak mudah terlepas ketika kalian menekan tombolnya pergerakannya itu bisa bersamaan mulai merakit 3 buah saklar atau 3 buah ruang kita bisa kendalikan 1 buah beban jadi kalian bisa simak video ini nah seperti biasa untuk netral itu kita langsung sambung ya dari lampu kemudian kita bisa sambung ke sumber tegangan atau MCB yang ada di rumah kita selanjutnya kita akan menyambung input dari lampu terhadap saklar ketiga bagian yang kalian harus perhatikan perhatikan gambar yang ada di bagian kanan ini yaitu nomor yang ada di bagian saklar ini nah di semua saklar ini itu nomor serinya sama karena ini memang saklar tukar atau saklar hotel ya bagian bawah itu input atau commonnya ditandai oleh nomor 0 kemudian untuk outputnya itu ada 1 dan 3 nah untuk 0 ini kita langsung hubungkan ke bagian input lampu ini kalian simak videonya hal yang kalian harus perhatikan yaitu ketika memasukkan kupasan kabel seperti ini ya contohnya ke bagian saklar kalian harus tekan sampai ada bunyi klik bunyi klik itu artinya bagian input dari saklar tersebut sudah mengunci kupasan tembaga yang kalian masukkan jangan sampai tidak ada bunyi klik karena itu bisa menyebabkan kalian pusing nantinya ketika semua rangganya sudah selesai dan nyatanya tidak nyala dari saklar ketiga ini menuju ke saklar intermediate hack ini kita menggunakan dua buah input ya jadi kabel ini sengaja saya gunakan kabel warna biru agar kita mudah mengidentifikasi atau kalian bisa membedakan ya jumper dari saklar ketiga menuju saklar kedua nah di bagian atasnya dari saklar saklar tukar itu ada kalian bisa perhatikan di saklar tukar seperti ini ada nomor 1 dan 3 nah untuk saklar yang ketiga ini kita angka 1 kita jumper menuju ke saklar sebelah sini kemudian nomor 3 kita jumper di sebelahnya nah jadi hasil akhirnya kurang lebih seperti ini jadi untuk 3 kalian masukkan ke bagian sini 0 dan 1 kalian masukkan ke bagian saklar ini yaitu 0 juga kita akan lanjutkan memasang dari saklar intermediate ini menuju ke saklar utama di bagian saklar intermediate hack ini ada nomor ada nomor 3 dan 1 ada 1 dan 3 nah yang pertama kita harus lakukan jumper ya jumper jadi dari 3 ke 1 kemudian kita akan jumper 1 ke 3 bagian saklar intermediate ini baru kita akan tarik ke bagian saklar pertama ini saklar pertama kedua dan ini saklar ketiga setelah kalian do jumper nomor 3 ke 1 dan 1 ke 3 langkah selanjutnya kita akan menambahkan jalur dari saklar intermediate hack ini ke saklar pertama kabel ini kita akan masukkan ke bagian 1 kemudian bagian kanan ini kita akan masukkan ke bagian nomor 3 yang ada di saklar ini selanjutnya kita tinggal memasangkan ke bagian output dari saklar pertama yaitu di bagian nomor 1 dan 3 nomor 3 kita pasang ke nomor 1 dan nomor 1 ini kita pasangkan ke nomor 3 artinya disilang nomornya disilang 3 ke 1 1 ke 3 hasil rakitannya seperti ini kemudian langkah terakhir yaitu kita akan menambahkan input dari sumber tegangan menuju ke input saklar pertama kita akan menguji dan coba membalikan dari posisi saklar ini lampu ini nantinya kita bisa aktifkan atau offkan dari 3 tempat kita akan coba menghidupkannya dari saklar 1 ini saklar 1 saklar 2 dan saklar 3 jika kalian sudah benar-benar memasang atau merakitnya sesuai dengan diagrama yang saya sudah sertakan saya yakin rangkaiannya itu sudah benar ya kalian bisa mengaktifkan atau meng offkan 3 buah saklar yang pertama saklar tukar kita memiliki 2 buah saklar tukar dan kemudian 2 buah saklar tukar yang kita hack menjadi saklar intermediate kita akan coba menyalakan dari saklar 1 kemudian kita akan matikan di saklar 3 dan kita akan coba lagi menyalakan dari saklar intermediate ini kemudian kita akan matikan dari saklar ini kita akan coba lagi menyalakan dari sini dan seterusnya Kalian bisa menyalakannya atau mematikannya dari saklar manapun Mungkin itu saja ya sedikit hal yang saya bisa bagikan Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini Semoga channel ini bisa berkembang Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax